Kabar mengenai kemungkinan Indonesia membeli frigat frame Bergamini dari Italia masih menjadi topik perbincangan. Sebelumnya Indonesia telah melakukan kesepakatan dengan Vincent Thierry untuk memperkuat armada TNI Angatan Laut dengan frigat kelas Bergamini. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapal yang akhirnya memperkuat Indonesia adalah PPA Paolo Taun. Hal ini memicu spekulasi bahwa Bergamini tidak akan dibeli lagi. Meski demikian beberapa pihak masih meyakini bahwa Indonesia akan tetap mengaklusisi Bergamini setelah proyek frigat merah putih selesai dibangun. Spekulasi tersebut diperkuat dengan adanya perdebatan apakah PPA Paolo Taun bisa dianggap sebagai bagian dari kelas frame atau tidak. Sebagian pengamat menyebutkan bahwa jika PPA adalah frame maka Indonesia tidak perlu lagi membeli Bergamini. Namun di sisi lain beberapa laporan menyebutkan bahwa PPA dan Bergamini adalah dua kapal dengan kelas yang berbeda. Sehingga pembelian Bergamini tidak memungkinkan. Namun dalam wawancara baru-baru ini dengan kompas, kasal telah memberikan klarifikasi penting mengenai status PPA dalam konteks akuisisi alutsista. Dalam wawancara tersebut, Kepala Staff Akhtang Laut menegaskan bahwa kapal PPA Paolo Taun yang diterima Indonesia dapat dianggap sebagai varian dari frame. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebutuhan Indonesia akan tergagat crash frame telah terpenuhi dengan akuisisi PPA. Dengan demikian, spekulasi bahwa Indonesia akan membeli frigat Bergamini setelah proyek frigat merah putih selesai, kini tampaknya tidak akan terjadi. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa PPA sudah memenuhi persyaratan teknis dan juga operasional yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Laut. Selain itu, Vincent Thierry juga baru-baru ini mengajukan proposal kepada Kementerian Pertahanan Indonesia untuk melanjutkan produksi batch ke-2 PPA. Dalam proposal tersebut, Vincent Thierry menawarkan opsi agar kapal-kapal PPA tersebut bisa diproduksi di dalam negeri, termasuk dibuat di galangan kapal swasta. Hal ini tentu bisa membuka peluang bagi industri pertahanan maritim Indonesia untuk terlibat lebih dalam pengembangan kapal perang modern. Ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri melalui transfer teknologi. Dengan adanya penawaran PPA batch ke-2, fokus pengadaan kapal perang Indonesia dari Italia tampaknya akan lebih condong ke PPA daripada kelas Bergamini. Selain efisiensi anggaran, keputusan ini juga mempertimbangkan kompatibilitas teknis, tentara PPA dan juga kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut. PPA memiliki fleksibilitas desain yang memungkinkan integrasi berbagai sistem perjataan dan juga sensor modern, sehingga dianggap lebih relevan untuk kebutuhan operasional Indonesia di masa depan. Pada kesimpulannya, Indonesia tampaknya tidak akan melanjutkan rencana pemilihan pregat Bergamini dari Italia dengan akuisisi PPA yang dianggap sebagai bagian dari keluarga frame. Serta penawaran Vincentiari untuk memproduksi PPA batch ke-2 di dalam negeri, membuat fokus pengadaan kapal perang Indonesia kini berada pada PPA. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!